Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan, Itamar Ben Gafir, menuai kecaman internasional pada selasa 13 Agustus 2024 dengan melakukan ibadah bersama ribuan warga Yahudi di Kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang di Caplok, Israel. Ben Gafir yang sering mengabaikan larangan lama pemerintah Israel itu bersumpah untuk mengalahkan Hamas di Gaza dalam sebuah video yang ia rekam selama kunjungannya di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks ini merupakan situs tersuci ketiga dalam Islam dan simbol identitas nasional Palestina, namun juga merupakan tempat tersuci bagi umat Yahudi yang dihormati sebagai lokasi kuil kuno yang dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Meskipun umat Yahudi dan non-muslim lainnya diizinkan untuk mengunjungi Kompleks Masjid Al-Aqsa pada jam-jam tertentu, mereka tidak diizinkan untuk berdoa atau menampilkan simbol-simbol keagamaan. Kunjungan Ben Gafir kali ini dilanjutkan saat situasi Timur Tengah semakin bergejolak. Dalam hal ini, perang Israel Hamas belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan bahkan Israel tengah menghadapi ancaman serangan dari Iran dan proksi-proksinya akibat kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dan Komandan Hezbollah Fuad Syukar. Seorang pejabat dari Wakuf Badan Yordania yang menjaga situs tersebut menjelaskan kepada AFP pada selasa pagi bahwa Ben Gafir dan sekitar 2.250 warga Israel lainnya berjalan melewati Kompleks Masjid Al-Aqsa dalam kelompok-kelompok menyanyikan lagu-lagu pujian Yahudi di bawah perlindungan polisi Israel. Pejabat yang enggan disebut namanya itu menambahkan lebih dari 700 orang Yahudi juga berdoa di sana pada sore harinya. Kunjungan terakhir Ben Gafir ke Kompleks Masjid Al-Aqsa kali ini menemui kejaman tajam dari negara-negara Muslim dan juga negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menyebut Ben Gafir menunjukkan pengabayan terang-terangan terhadap status quo di lokasi tersebut dan menesak Perdana Menteri Israel punya minatan Yahoo untuk mencegah tindakan semacam itu. Organisasi Kerjasama Islam sebuah kelompok yang beranggutakan negara-negara mayoritas Muslim mengutuk keras insiden tersebut. Mereka mengatakan hal tersebut merupakan provokasi terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell memposting di akun X bahwa blog tersebut mengutuk keras provokasi yang dilakukan oleh Itamar Ben Gafir. Demikian berita terkini terkait Menteri Israel Itamar Ben Gafir yang pimpin ibadah ribuan warga Yahudi di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Puri Segaruri dan Segenap Kurium bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.